Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Info update percepatan penanganan COVID-19 kota Cilegon hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Diinformasikan bahwa hari ini ada satu orang warga kota Cilegon yang dinyatakan positif COVID-19 dan ada satu orang warga yang semula pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Yang dinyatakan positif COVID-19 berinisial ZA, jenis selama laki-laki, usia 50 tahun, berdomisili di Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Saudara ZA sebelumnya melakukan swab di RSKM Cilegon pada tanggal 26 Juni dalam rangka medical check-up untuk keperluan perusahaan tempat saudara ZA bekerja. Dan pada hari itu juga, hasil pemeriksaan PCR saudara ZA yang dilakukan oleh pihak RSKM Cilegon dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juni, perusahaan tempat saudara ZA bekerja merujuk saudara ZA ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk ditangani lebih lanjut. Sedangkan untuk pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh adalah berinisial DP, jenis kelamin laki-laki, usia 29 tahun, berdomisili di Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta. Sebelumnya, saudara DP dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 8 Juni oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kemudian dilakukan perawatan di RSUD Banten mulai tanggal 9 Juni 2020. Dan pada hari ini, tanggal 27 Juni, pihak RSUD Banten menginformasikan bahwa saudara DP dinyatakan sembuh COVID-19. Selanjutnya, saudara DP akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan untuk melewati masa inkubasi. Demikian info update untuk hari ini. Tetap di rumah, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.